Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 3739 Dalam sekejap, tubuh Suanwu menjadi lebih besar, dan tubuhnya memancarkan nafas binatang dewa mengintimidasi dunia. Semua orang terkejut. Suanwu Ternyata Suanwu, salah satu dari lima binatang besar. Mata seorang wosi tertuju, merasa sedikit tidak bisa dipercaya, berpikir, bagaimana mungkin orang tak dikenal di puncak jin dan memiliki kepala basal? Di kejauhan, Wei Wuji menatap Suanwu dengan kilatan api di matanya. Ini adalah Suanwu. Hanya jika itu adalah tunggangan saya, ia tidak akan mengubur statusnya sebagai binatang ilahi. Taoise Changmei melompat dan berdiri di punggung Suanwu, memegang pengocok di tangannya, dan jubah taunya berkibar tertiup angin. Sikap Pria sejati dengan alis panjang menunjuk ke arah ular merah raksasa di langit dengan kebutan terbangnya, dan bertanya kepada Anruo Si, apa yang kamu katakan sebelumnya, binatang ini disebut Xiao Hong? Nama itu benar-benar vulgar. Xiao An, apakah kamu memarahiku? Hidung Anruo Bengkok, Yeqiu memarahinya, setidaknya dia masih memiliki kekuatan itu, tapi pria seperti apa dia sekarang, berani memarahinya. Kamu Seorang ruosi baru saja membuka mulutnya ketika dia diinterupsi oleh Taoise Changmei. Pindau sudah mengamati sejak lama. Jika aku membacanya dengan benar, monster milikmu ini seharusnya milik perempuan, kan? Mungkinkah hubungan seperti itu di antara kalian berdua, namamu untuk Susian? Seorang ruo berkata dengan marah, Apakah kamu buta? Xiao Hong milik laki-laki? Apa? Ini apakah monster laki-laki? Orang asli beralis panjang memandang Anruo Si dengan ngeri, dan berkata, Aku tidak melihatnya, Xiao An, kamu memiliki selera yang kuat, aku mengagumimu, aku mengagumi. Mati Seorang ruosi baru saja akan bergerak, Yeqiu memotongnya lagi. Lawanmu adalah aku. Yeqiu tersenyum. Seorang ruosi memelototi orang yang sebenarnya dengan alis panjang, dan berkata dengan dingin, Aku akan membunuhmu setelah aku membunuh Ye Changsheng, binatang suci. Setelah Yeqiu selesai berbicara, dia membuka tas kian kun. Detik berikutnya, binatang ilahi muncul dari udara tipis. Dewa binatang ini tingginya sekitar setengah meter dan panjang dua meter, kepalanya seperti naga, bentuknya seperti kuda, ekornya seperti lembu, punggungnya memiliki garis-garis biru berwarna-warni, dan perutnya memiliki rambut kuning. Ini adalah, unikorn, salah satu dari lima monster besar. Ye Changsheng punya unikorn. Aku tidak menyangka dua dari lima monster besar legendaris muncul hari ini. Perjalanan ini bermanfaat, perjalanan ini adalah berharga. Banyak orang gemetar karena kegembiraan. Binatang mitos seperti Kilin Suanwu, yang langka selama ribuan tahun, memiliki dua kepala yang muncul sekaligus, yang sungguh mengejutkan. Bagaimana mungkin? Bagaimana orang ini bisa memiliki anak unikorn? Wajah Androosimuram Pada saat ini, Kilin melihat ular merah raksasa di kehampaan dan melangkah maju. His, anak Unikorn itu mengangkat kepalanya dan mendesis keras, mengguncang kehampaan sesaat, dan pada saat yang sama, tubuhnya membengkak, menjadi sebesar gunung kecil. Bab 3740 Rambut di tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan aura binatang tertinggi luar biasa. Hanya saja anaknya sangat kuat. Setelah mereka dewasa, apa masalahnya? Orang-orang yang menonton dari jauh kaget dan iri. Anak unikorn sudah bangun? Taoise Changmei tampak bersemangat, berpikir bahwa Yeqiu dan Yunxi pasti telah menemukan obat ajaib berumur sejuta tahun untuk menyembuhkan unikorn ketika mereka memasuki alam rahasia. Setelah itu, Tuan Changmei menepuk kepala Swanwu dan berkata, Saudaraku, bergabunglah dengan kilin dan bunuh binatang itu. Segera, Swanwu bergegas mendekat dan datang ke sisi kilin kedua binatang itu saling melirik, dan kemudian tubuh Swanwu tumbuh dengan cepat, memancarkan aura raja binatang buas. Segera, ular merah raksasa di kehampaan merasakan tekanan dari darah binatang suci, dan mundur tanpa sadar. Bunuh! Yeqiu memberi perintah, dan kedua binatang itu bergegas ke langit dengan panik seperti dua bintang besar. His! Ketika kilin bergegas keluar, dia mengangkat kepalanya ke langit dan mendesi suara besar itu sepertinya menembus emas dan memecahkan batu, mengguncang langit selama sembilan hari. Sangat kuat! Semua orang terkejut. Unicorn ini jelas seekor anak kecil, tetapi aura dan raungan di tubuhnya penuh dengan keagungan yang tak terbatas. Itu bersinar dengan cahaya, seolah terbuat dari emas murni, dan api menyembur keluar dari mulutnya, seolah ingin membakar langit. Yeqiu sedikit terkejut melihat sikap kilin. Awalnya, ketika dia melihat unicorn ini, unicorn itu tidak sekuat sekarang, tanpa diduga, setelah meminum obat ajaib selama sejuta tahun, kekuatan unicorn telah meroket begitu banyak. Tampaknya itu akan menembus alam jiwa baru lahir dalam waktu singkat. Aku benar-benar ingin melihat kekuatannya ketika menjadi dewasa. Pada saat yang sama, Suanwu juga meraung, dan semua arah bergetar. Oh, tubuh! Suanwu penuh dengan aura kekerasan, dan cangkang kura-kura itu seperti sepotong batu giyok, sedingin dan setebal logam. Itu seperti semburan cian, sambil menderu, tubuhnya seperti bintang jatuh, melewati kehampaan dan menghantam kian leci dengan keras. Tak mau kalah, para anak unicorn pun bergerak maju untuk membunuh mereka dengan semangat juang yang tinggi. Dalam sekejap, kian leci dikepung oleh dua binatang dewa. Pada saat ini, raungan lain terdengar. Apa? Ada juga binatang dewa? Ketika semua orang tercengang, mereka melihat sosok putih bergegas keluar dari si siun sebelas, berjalan melintasi langit dengan pancaran sinar. Unicorn! Boom! Unicorn juga menabrak kian leci dan berpartisipasi dalam pertempuran. Yekyu tertawa, seorang luosi, monstermu dikepung oleh tiga dewa, dan kamu pasti akan mati. Bab 3741 Wajah seorang luosi muram. Dia berpikir bahwa dengan bantuan monster Naschen Sol setengah langkah, dia akan dapat membunuh Yekyu. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa tiga binatang suci akan muncul di sisi Yekyu. Sekarang kian leci bertarung dengan tiga binatang dewa, dia pasti tidak akan bisa membebaskan tangan dan kakinya untuk membantunya membunuh Yekyu. Dengan cara ini, jika dia ingin membunuh Yekyu, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Ye Changsheng, jangan berpuas diri, aku masih punya kartu trof. Setelah Unruosi selesai berbicara, dia mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya, dan kemudian berteriak, gua itu keluar. Boom! Sembilan gua muncul dari belakang, melepaskan kekuatan tanpa akhir, mematikan Unruosi seperti dewa iblis. Sembilan gua besar tidak cukup, kata Yekyu sambil tersenyum. Benarkah? Seorang Ruosi meraung, ayo lagi. Boom! Di antara sembilan gua, ada gua lain, tetapi gua ini terlihat sangat kabur, jelas hanya sebuah prototipe. Namun, itu masih menimbulkan ledakan seru. Sepuluh gua teratas. Seorang Ruosi telah melangkah ke alam gua yang ekstrim. Energi. Sungguh menakjubkan melangkah ke alam ekstrim gua. Semua orang jelas merasakan bahwa setelah kemunculan gua ke sepuluh, aura Unruosi menjadi lebih kuat. Boom! Seorang Ruosi melangkah maju, tanah berguncang, dan gua di belakangnya dengan panik menyerap aura langit dan bumi. Hanya dalam sekejap, kekuatan tempuran Ruosi meningkat lebih dari tiga kali lipat, dan seluruh tubuhnya seperti dinding besi tembok memberi orang perasaan kekuatan dan tak tertandingi. Ye Changsheng, meskipun aku tidak tahu teknik rahasia apa yang kamu gunakan, kamu bisa melampauku dalam waktu singkat. Tapi aku punya sepuluh gua, dan aku masih bisa bersaing denganmu. Kata seorang Ruosi dengan bangga. Benar, di usianya, dia bisa mengolah sepuluh gua besar. Meski gua ke sepuluh hanyalah prototipe, dia masih memiliki kualifikasi untuk memandang rendah rekan-rekannya. Ye Kiu berkata dengan nada menghina, gua ke sepuluhmu hanyalah prototipe, jadi tidak ada yang perlu dipamerkan. Seorang Ruosi mencibir dan berkata, kamu tidak terlalu rendah hati. Jika kamu memiliki keterampilan, kamu dapat mengorbankan sepuluh gua untuk melihatnya. Menurut pendapatnya, Ye Kiu belum lama ini menerobos ke puncak gua, dan sama sekali tidak mungkin untuk mengolah sepuluh gua teratas. Selain itu, tidak peduli apakah Ye Kiu yang membunuh Pei Gang, atau Tuoba Siong dan Chao Mau, dia tidak pernah menunjukkan gua itu. Tanpa diduga, Ye Kiu setuju tanpa ragu. Terserah Anda, buka mata anjing Anda dan perhatikan baik-baik. Setelah Ye Kiu selesai berbicara, cahaya keemasan yang cemerlang keluar dari tubuhnya. Ada ribuan sinar cahaya, dan pancaran ilah yang kuat menyebar dari tubuhnya. Boom! Di belakang Ye Kiu, sebuah gua besar perlahan muncul. Tidak seperti yang lain, guanya bersinar dengan cahaya keemasan, seperti matahari yang terik. Bab 3742 Setelah gua ini muncul, ia mulai menyerap aura langit dan bumi di sekitarnya. Yah, dia benar-benar membuka gua. Seorang ruosi terkejut. Segera setelah itu, tubuh Ye Kiu melonjak dengan darah, seperti naga sungguhan yang dihidupkan kembali. Pada saat ini, Ye Kiu terlihat semakin suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Boom! Terdengar suara keras lainnya, dan gua emas kedua muncul di belakang Ye Kiu. Boom! Gua ketiga muncul. Ledakan! Gua keempat muncul. Boom! 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 Mengikuti suara keras, delapan gua muncul di belakang Ye Kiu. Ekspresi seorang ruosi berubah. Boom! Terdengar suara keras lainnya, dan gua kesembilan muncul. Sembilan gua besar dipenuhi dengan cahaya keemasan, dengan gila-gilaan menyerap aura langit dan bumi, yang memberi makan kembali ke tubuh Ye Kiu, menyebabkan aura Ye Kiu menjadi semakin menakutkan. Mungkinkah dia benar-benar membuka gua kesepuluh? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Saya. Seorang guosi mengepalkan tinjunya, seluruh hatinya ada di tenggorokannya, matanya tertuju pada Ye Kiu. Cave Heaven Extreme Realm, buka! Ye Kiu merong ke langit, dan ada semacam cahaya ilahi yang memandang rendah dunia di matanya, yang sangat memikat. Segera, aura emas keluar dari topi langitnya, seperti pilar dewa, secara bertahap membentuk sebuah gua di atas kepala Ye Kiu. Namun, gua ini juga samar-samar, menjulang. Jelas juga prototipe. Meski begitu, itu masih mengejutkan semua orang. Sepuluh gua surgawi. Ye Changsheng membudidayakan sepuluh gua surgawi. Tanpa diduga, Ye Changsheng juga memasuki ambang alam ekstrim. Gua. Sungguh jenius. Bakat dalam kultivasi semacam ini hanya dapat dijelaskan dalam empat kata, bakat luar biasa. Saya berani mengatakan bahwa jika Ye Changsheng bertahan hari ini, namanya pasti akan bergema di seluruh dunia kultivasi. Bab 3743. Wei Wu Ji juga tampak terkejut, sayang sekali aku tidak bisa menggunakan kejeniusan seperti itu. Seorang Ruosi menatap Ye Kiyo, matanya penuh rasa tidak percaya. Bocah ini, mengapa dia begitu kuat? Untungnya, dia sepertiku, dan gua kesepuluh hanyalah sebuah prototipe. Jika tidak, aku akan berada dalam bahaya hari ini. Seorang Ruosi baru saja memikirkan hal ini, dan ada, ledakan, keras yang memekakan telinga melihat gua kesepuluh di atas kepala Ye Kiyo. Cahaya ilahi yang tak berujung tiba-tiba meledak, langsung terbentuk. Sepuluh gua hebat? Selesaikan sepuluh gua besar. Ye Changsheng telah melangkah ke kondisi ekstrim gua. Pada usia seperti itu, dia telah membuka sepuluh gua besar. Bakatnya terlalu menakutkan. Orang-orang menonton dari kejauhan semua tertegun. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Kiyo benar-benar melangkah ke alam ekstrim gua. Wei Wu Ji menatap Ye Kiyo, tenggorokannya terasa kering seperti terbakar. Orang ini benar-benar mengejutkan. Kemudian, Wei Wu Ji melirik An Ruo Ji lagi, dan diam-diam berkata, Kakak An, maaf, aku bukannya tidak akan membantumu, tapi Ye Changsheng terlalu kuat, kamu dapat meminta berkah. Di sisi lain, An Ruo Ji menatap Ye Kiyo, wajahnya hampir terdistorsi. Kenapa? Kenapa dia bisa membuka sepuluh gua? Aku tidak berdamai. Kenapa? Bagaimana dia bisa melangkah ke gua yang ekstrim? Karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa gua ke sepuluh Ye Kiyo sangat kuat pada saat ini. Sembilan gua emas lainnya tampak agak pucat, dan mereka semua mengelilingi gua ke sepuluh dan menghormatinya. Ye Kiyo berdiri di udara, pakaian putihnya berkibar, permukaan tubuhnya keemasan, memancarkan aura tak terkalahkan dari atas ke bawah. Pada saat ini, energi dan semangat Ye Kiyo telah mencapai tingkat yang menakutkan, seperti dewa. Selain itu, langit ke sepuluh melayang di atas kepalanya, dengan panik menyerap aura langit dan bumi, dan aura di tubuh Ye Kiyo masih melonjak. Seorang Ruo Ji tiba-tiba menyadari bahwa aura langit dan bumi yang dia serap tampaknya telah berkurang, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa aura langit dan bumi di sekitarnya telah berubah menjadi gumpalan cahaya putih, bergegas menuju gua ke sepuluh Ye Kiyo. Apa? Seorang Ruo Ji terkejut, dan dalam sekejap, dia terkejut menemukan bahwa guanya telah menjadi hiasan, tidak dapat lagi menyerap aura langit dan bumi, sementara aura Ye Kiyo seperti air pasang. Gua ke sepuluh Ye Kiyo tampaknya memiliki kekuatan magis yang menarik semua aura cuaca di sekitarnya. Seorang Ruo sangat marah, i, poof. Dia baru saja membuka mulutnya ketika seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia muntah darah. Ye Kiyo merendahkan, seperti Raja Dewa, dan berbicara dengan acuh tak acuh. Seorang Ruo Ji, dalam hal kecepatan, kamu tidak sebaik aku. Kamu punya monster, aku punya dewa. Bab 3744 Sekarang di dalam gua, kamu masih tidak sebaik aku. Putus asa? Putus asa. Sungguh putus asa? Tidak hanya putus asa, Androo Ji juga sedikit dekaden. Sejak debutnya, dia selalu tampil di depan dunia dengan postur yang tak terkalahkan. Dia memiliki fisik yang luar biasa. Dia dipromosikan menjadi putra suci sekte butian di usia muda. Semua perhatian. Pemimpin sekte butian pernah berkata bahwa Androo Ji memiliki masa depan yang cerah dan akan menjadi orang suci di masa depan. Seorang Wo Ji selalu mengingat kata-kata pemimpinnya, dan berlatih mati-matian, agar bisa menjadi suci suatu hari nanti. Tapi hari ini, dia merasa lebih dekaden dari sebelumnya. Dia adalah tubuh petir, tapi kecepatannya dihancurkan oleh Yekyu. Dia memiliki monster, Yekyu memiliki monster, dan itu adalah salah satu dari lima monster legendaris. Dia melangkah ke ambang alam buah yang ekstrim, tapi Yekyu benar-benar melangkah ke alam buah yang ekstrim. Tidak ada yang sebanding dengan Yekyu. Kenapa? Kenapa? Ah! Seorang Wo Ji mengangkat kepalanya ke langit dan meraung dengan marah. Dia tidak berdamai, benar-benar tidak berdamai, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dipukuli sampai berkeping-keping. Jika tebakanku benar, kamu pasti berpikir di dalam hatimu sekarang, kamu adalah tubuh petir dengan kecepatan yang tak tertandingi, kamu adalah putra suci dari sekte butian, kamu bisa mendapatkan sumber daya kultivasi dalam pengajaran, kamu memiliki keunggulan dibandingkan aku. Dalam setiap aspek, mengapa kamu tidak sebaik aku sekarang? Apakah kamu ingin tahu mengapa? Yekyu berhenti ketika dia mengatakan ini, dan segera, semua orang menatap Yekyu dengan antisipasi. Mereka juga ingin tahu mengapa Yekyu lebih baik dari Anruosi? Mungkin, dari perkataan Yekyu, dia bisa mendapatkan beberapa rahasia untuk meningkatkan kultivasinya. Bahkan wajah Anruosi menunjukkan keintahuan, ya, saya memiliki banyak kelebihan, mengapa saya tidak sebaik Ye Changsheng? Kebenarannya sebenarnya sangat sederhana. Yekyu menatap Anruosi dan sedikit tersenyum, karena aku lebih, tampan darimu. Semua orang membeku sesaat. Ini juga alasannya. Puci, Yun sebelas tidak bisa menahan diri, menutup mulutnya dan tersenyum lembut, matanya yang indah menatap Yekyu dengan kelembutan yang tak terbatas. Bajingan kecil ini, berpura-pura terus terang, pendeta tahu yang malang itu benar-benar, iri, kata orang asli dengan alis panjang dengan iri. Tuan Dao, jangan iri. Linda Yao berkata, tidak ada gunanya iri, karena kamu tidak akan pernah setampan kakak laki-lakimu. Retak! Orang asli dengan alis panjang menampar dahi Linda Yao dengan punggung tangannya, dan mengutuk, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menertawakanku, tusuk gigi kecil. Segera, wajah Linda Yao memerah karena malu, dan dia ingin menemukan celah di tanah untuk masuk. Saudaraku, apa itu tusuk gigi kecil? Mo Tianji terlalu muda untuk mengerti apa yang dimaksud dengan, tusuk gigi kecil, yang dimaksud oleh Tuan Chang Mei dengan rasa ingin tahu. Bab 3745 Linda Yao takut Tuan Chang Mei akan menceritakan rahasianya, jadi dia segera berkata, Tuan Daois, saya salah, saya benar-benar salah, saya tidak akan pernah menertawakan Anda lagi, dapatkah saya mengenali Anda sebagai kakak laki-laki saya? Bukankah kakak laki-laki adalah bajingan kecil? Taois-Taois berkata, jika kamu menganggap dirimu miskin sebagai kakak, apa yang harus kamu lakukan terhadap bajingan kecil itu? Linda Yao berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, kakak tetaplah kakak, Taois, kamu akan menjadi saudaraku mulai sekarang, aku akan memanggilmu kakak kedua, bisakah kamu melakukannya? Kakak kedua? Dua, kamu tinggi. Taois Chang Mei menunjuk Linda Yao dan mengutuk, kamu seperti empat, kecuali dua tetap dua, minus dua tetap dua, ini benar-benar dua tambah dua, minus satu dua dan ada satu dua. Dalin burung itu penuh dengan keluhan. Pada saat ini, Mo Tianji bertanya lagi, saudaraku, kamu belum memberitahuku, apa arti tusuk gigi kecil itu? Mo Tianji menatap Linda Yao dengan rasa ingin tahu. Linda Yao berkata, tusuk gigi kecil berarti muda. Begitu. Mo Tianji tiba-tiba menyadari, dan kemudian berkata, saudaraku, aku juga masih muda, jadi kamu bisa memanggilku tusuk gigi kecil mulai sekarang. Alis panjang Taois? Linda Yao. Suasana tiba-tiba membeku. Ah, Ye Changsheng, aku belum kalah, aku akan membunuhmu. Seorang Ruosi berteriak dengan liar, dan bergegas menuju Ye Kiyu dengan putus asa. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Ye Kiyu mendengus dingin, dan memukul dengan serangkaian pukulan. Saat ini, kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan, ketika tinjunya mengenai, cahaya keemasan mengalir turun, seperti air terjun dari langit, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Boom. Seorang Ruosi langsung terlempar ke tanah, tubuhnya hampir hancur. Terima takdirmu. Ye Kiyu berkata dengan dingin. Detik berikutnya, An Ruosi bergegas keluar dari tanah dan meraung, aku belum kalah, aku belum berdamai, aku akan membunuhmu. Ledakan. Seorang Ruosi menggunakan teknik regenerasi dewa untuk memperbaiki lukanya dengan cepat, diikuti dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, melakukan tendangan voli ke arah Ye Kiyu, dan menamparnya dengan keras. Dia adalah tubuh petir dan jenius di puncak gua, ketika dia meledak dengan sekuat tenaga, kekuatan telapak tangannya sangat menakutkan. Sangat disayangkan bahwa Ye Kiyu telah membuka 10 gua saat ini, menerobos ke alam ekstrim gua, dan kekuatannya tidak terbatas, yang bukan sesuatu yang dapat ditandingi oleh An Ruosi. Bang. Tinju Ye Kiyu seperti bintang, dan dia menyambutnya dengan paksa. Boom. Terdengar suara memekakan telinga, dan Tinju Ye Kiyu bertabrakan dengan telapak tangan An Ruosi dengan keras. Bab 3746. Pada saat ini, seolah-olah dua gunung berapi bertabrakan, dan udara di kehampaan bertiup kencang, seperti badai, dan sekitarnya kacau balau. Tiba-tiba, telapak tangan An Ruosi hancur. Tinju Ye Kiyu bergerak maju, memukul dada An Ruosi, dan berkata dengan dingin, ayo pergi. Bang. Tubuh An Ruosi terkoyak, dan darah tumpah ke langit. Seorang Ruosi sudah mati? Semua orang membuka mata lebar-lebar, menatap ke langit, terlalu kaget untuk menarik nafas. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa setelah tubuh An Ruosi hancur, ia tidak jatuh ke tanah, tetapi melayang di udara, seolah-olah ada kekuatan magis yang tidak terlihat, menopang tubuh An Ruosi yang hancur. Om. Segera setelah itu, tubuh An Ruosi yang hancur dengan cepat bersatu kembali, dan kemudian diselimuti oleh awan udara ungu, dan tubuhnya pulih dalam sekejap. Regenerasi roh. Ini adalah regenerasi para dewa. Tubuh masih bisa pulih setelah terluka seperti itu. Regenerasi para dewa benar-benar luar biasa. Meskipun An Ruosi kalah dari Ye Changsheng, tetapi dia telah menguasai teknik regenerasi roh, Ye Changsheng mungkin tidak akan semudah itu untuk membunuhnya. Teriakan seru terus terdengar, dan semua orang dikejutkan oleh metode An Ruosi. Dalam waktu kurang dari lima detik, tubuh An Ruosi yang hancur pulih sepenuhnya, tidak hanya itu, tetapi napasnya masih kuat. Ye Changsheng, aku akui kamu sangat kuat, tapi aku tahu cara meregenerasi para dewa. Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu tidak bisa membunuhku, kata seorang Ruosi dengan bangga. Aku belum pernah melihat orang yang tidak bisa dibunuh, lihat tinjunya. Setelah Ye Kiyo selesai berbicara, tinjunya membawa kekuatan agung dan bergerak menuju An Ruosi untuk menekannya. Hingga saat ini, An Ruosi telah mengetahui dengan jelas bahwa dia bukanlah lawan Ye Kiyo, tetapi dia bukanlah seseorang yang hanya duduk dan menunggu untuk mati. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku hari ini, aku akan mati bersamamu. Wajah seorang Ruosi muram, dan ketika kata-katanya jatuh, cahaya terang tiba-tiba keluar dari tangan kanannya, dan dia menebas dengan pisau palem. Ketika pisau telapak tangan An Ruosi dipukul, itu memiliki ujung yang tiada tara, seperti pisau ajaib, dengan aura pembunuh yang tak ada habisnya. Boom! Tinju Ye Kiyo mengenai pisau palem, dan dalam sekejap, pisau palem itu roboh, dan telapak tangan An Ruosi juga hancur. Setelah itu, sosok Ye Kiyo mengitari An Ruosi, meninju terus-menerus sambil berputar. Karena kecepatannya terlalu cepat, semua orang bahkan tidak bisa melihat bayangannya dengan jelas, mereka hanya melihat tinju emas, seperti tetesan air hujan yang lebat, semuanya mengenai tubuh An Ruosi. Bang-bang-bang! Ye Kiyo meninju 36 pukulan dalam satu nafas, dan ketika dia berhenti, ada suara teredam dari bahu An Ruosi. PFFT Darah Memercik Sebuah lubang darah muncul di bahu An Ruosi, dan segera setelah itu, suara, puff-puff-puff, berlanjut, dan segera, 35 lubang darah muncul di seluruh tubuh An Ruosi. Tubuh seorang Ruosi sudah rusak, berlumuran darah. Boom! Tiba-tiba, sebuah lubang darah muncul di jantung An Ruosi, dan lubang darah itu menembus dada dan punggungnya, yang mengejutkan. Ye Kiyo mengayunkan 36 pukulan, meninggalkan 36 lubang darah di tubuh An Ruosi. Di tanah, bab 3747. Melihat adegan ini, Linda Niau berseru, seorang Ruosi sangat kuat, tetapi dia dipukuli seperti ini oleh kakak laki-lakinya. Saya harus mengatakan, kakak laki-laki itu benar-benar galak? Orang. Asli dengan alis panjang berkata, si kecil bajingan memang galak, tapi dia terlalu baik. Sedikit. Linda Niau terkejut, apa? An Ruosi telah dipukuli seperti ini? Taois, kamu masih mengatakan bahwa kakak laki-laki itu baik? Taois Changmei berkata dengan nada menghina, jika aku bajingan kecil, aku akan menghancurkan An Ruosi dengan pukulan pertama jijik kecilku. Mendengar ini, Linda Niau sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi tempat tertentu. Apa yang kamu takutkan? Taois Changmei menyipitkan mata dan berkata, kamu tusuk gigi kecil, tidak masalah apakah kamu memilikinya atau tidak. Linda Niau memerah karena marah, dan berkata, Taois, tunggu saja aku, aku pasti akan bangkit. Boom. Pada saat ini, tubuh An Ruosi hancur lagi, dan kali ini lebih buruk dari yang sebelumnya, tubuhnya meledak menjadi ratusan keping. Pada saat yang sama, Yekyu meninju kepala An Ruosi, membunuhnya. PFFT Kepala seorang Ruosi meledak, dan roh primordial muncul. Sebelum dia bisa melarikan diri, ujung jari Yekyu mengilhami energi pedang, dan menebas roh primordial An Ruosi. Rata. Sebuah retakan muncul dalam roh primordial An Ruosi. Roh primordial telah terluka, An Ruosi akan mati. Seru semua orang. Pada saat ini, Yuan Shen An Ruosi berteriak kepada Wei Wuji untuk meminta bantuan, kakak Wei, selamatkan aku. Namun, Wei Wuji berdiri tak bergerak. Yekyu telah melangkah ke alam ekstrim gua, jika dia bergerak saat ini, nasibnya akan terlihat jelas. Seorang Ruosi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kamu harus pergi ke dunia bawah untuk bertemu saudaramu. Yekyu selesai berbicara, dan hendak memukul. Butian Jue. Roh primordial Ruosi tiba-tiba berteriak. Tiba-tiba, waktu terhenti, dan dia jatuh ke keadaan yang sangat aneh. Kemudian, waktu mulai mengalir mundur, dan roh primordial An Ruosi pulih ke saat sebelum dia terluka. Segera setelah itu, kepalanya pulih dan hancur. Tubuhnya berkumpul kembali. Darah yang terciprat dari tubuhnya benar-benar mengalir kembali dan masuk kembali ke tubuh An Ruosi. Saat berikutnya, udara ungu yang kaya menyelimuti An Ruosi. Regenerasi Tuhan. Dalam sekejap mata, An Ruosi pulih dari lukanya dan kembali ke kondisi puncaknya. Luar biasa. Tidak terbayangkan. Orang yang sekarat pulih dalam sekejap. Dia menggunakan seni unik sekte butian, butian juwe. Teknik regenerasi Tuhan, itulah mengapa aku bisa pulih begitu cepat. Ketika semua orang terkejut, seorang Ruosi memandang Yekyu dan berkata sambil tersenyum, aku berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Aku juga berkata, tidak ada orang yang tidak bisa aku bunuh. Yekyu sangat menentukan kali ini, dan bangkrut. Keluar dengan tinju pembunuh naga, pertama menghancurkan semua lubang An Ruosi, lalu menghancurkan tubuh An Ruosi, dan menghancurkan kepala An Ruosi dengan pukulan terakhirnya. Seorang Ruosi menggunakan butian juwe lagi, Ye Changsheng, percuma saja, aku tidak akan mati. Pada saat ini, Yekyu menyatukan jari telunjuk kanan dan jari tengahnya, menggunakan jari-jarinya sebagai pedang, mengayunkannya ke udara, dan berteriak. Waktu dan Ruang Berlalu Bab 3748 U Energi pedang emas meledak dari ujung jari Yekyu, seperti hujan bintang yang deras, menyelimuti An Ruosi seketika. Setelah An Ruosi menggunakan butian juwe, layar aslinya diam, dan waktunya dibalik, dan dengan cepat kembali normal. Namun, begitu pedang Yekyu keluar, niat pedang yang menakutkan langsung menghancurkan keheningan waktu. Tidak hanya itu, waktu mulai melaju kencang untuk memecah gambaran statis, menghancurkan aliran waktu butian juwe. Dalam sekejap, semua orang melihat bahwa An Ruosi telah menjadi berambut putih, dengan kerutan yang terjalin di wajahnya, berusia lebih dari 100 tahun, dan tampak tak bernyawa. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut, wajah mereka ngeri. Pedang Ye Changsheng tampaknya mempercepat berlalunya waktu, menyebabkan An Ruosi menjadi tua. Seorang Ruosi bukanlah lawan Ye Changsheng sejak awal, dan dia mampu bertahan sampai sekarang karena teknik penyembuhan surga dan teknik regenerasi dewa. Pedang Ye Changsheng tampaknya telah memecahkan butian juwe. Setelah butian juwe retak, An Ruosi akan kehilangan kartu hol terkuatnya, dan menggunakan teknik regenerasi dewa tidak dapat mengubah apapun. Itu terlalu kuat. Ye Changsheng terlalu kuat. Seorang Ruosi terkejut, dia jelas merasa bahwa energinya cepat habis, dan energi darahnya mulai melemah, seolah-olah dalam sekejap, dia telah berpindah dari masa muda ke usia tua. Pedang Ruang Waktu Ye Changsheng telah menguasai ilmu Pedang Ruang Waktu. Seorang Ruosi terkejut, dan tanpa ragu, dia menggunakan butian juwe lagi. Namun, waktu berhenti begitu saja, dan tiba-tiba hancur berantakan, seperti sepotong porselen halus yang mengalami benturan fatal dan hancur berkeping-keping di tempat. PFFT Seorang Ruosi menyemburkan darah dari mulutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang Ruosi tertegun. Dia awalnya berpikir bahwa bahkan jika dia tidak bisa membunuh Ye Kiyu, Ye Kiyu tidak bisa dengan mudah membunuhnya. Seni memperbaiki langit dapat memutar waktu, dan seni regenerasi roh ilahi dapat membantunya dengan cepat memperbaiki luka-lukanya. Menguasai kedua taumaturgi ini dapat membuatnya berdiri abadi. Tapi sekarang, seorang Ruosi menemukan bahwa jika dia ingin menyelamatkan hidupnya, hanya ada satu cara, dan itu adalah melarikan diri. Tapi apa gunanya menyelamatkan hidupmu? Bab 3749 Seorang Ruosi tidak melarikan diri, dia berdiri di tempatnya, karena kekuatan bentuk pertama dari sembilan pedang kaisar langit terlalu kuat, tidak hanya membuatnya berumur seratus tahun, tetapi juga membuatnya bungkuk, dengan rambut putih dan memar di wajahnya keriput, membuatnya tampak seperti orang tua sungguhan. Seorang Ruosi, saya dengan hormat mengingatkan Anda bahwa jika saya jadi Anda, saya akan memilih untuk melarikan diri untuk hidup saya sekarang. Tentu saja, Anda tidak dapat melarikan diri. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mencoba. Yekyu berjalan menuju Anruosi, berbicara sambil berjalan. Seorang Ruosi berdiri di sana tanpa bergerak, kekuatannya sudah lama menghilang, dan dia menjadi kuno. Dia putus asa. Aku tidak secepat dia, aku tidak sekuat dia, aku tidak sebagus dia dalam taumaturgi. Bagaimana aku bisa kalah begitu parah? Seorang Ruosi merasa dingin di hatinya. Pada saat ini, dia benar-benar putus asa, bahkan jika Yekyu melepaskannya hari ini dan dia selamat, dia takut dia akan jatuh menjadi iblis besar di masa mendatang. Jika iblis dalam tidak dihilangkan, kultifasinya tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Terlebih lagi, dengan kemampuan Yekyu, dia tidak akan diizinkan untuk hidup. Seorang Ruosi mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri dengan putus asa. Surga, sejak Anruosi melahirkanku, mengapa Yechangsheng muncul lagi? Kenapa? Ah! Seorang Ruosi memandang ke langit dan meraung seperti singa yang sekarat, suaranya penuh dengan keendanan dan keputus asaan. Pada saat ini, Awe! Teriakan melengking datang dari udara. Seorang Ruosi menoleh dan melihat bahwa tubuh Kian Lici berlumuran darah dan dia terluka parah. Dia telah ditekan oleh tiga binatang dewa dan dia tidak punya apa-apa untuk melawan kecuali mengaum. Sepertinya itu hanya masalah waktu sebelum dia jatuh. Siaohong, kembalilah! Seorang Ruosi berteriak keras. Aum! Kian Lici meraung, tubuhnya yang besar bergoyang, mencoba untuk kembali ke sisian Ruosi, tetapi dikepung oleh tiga binatang dewa, sehingga tidak bisa keluar dari pengepungan. Hentikan! Kata Yekyu Ringan. Segera, ketiga dewa itu segera bubar dan kembali ke tuannya masing-masing. Bab 3750. Kian Lici juga mengambil kesempatan ini untuk kembali ke An Ruosi. Seorang Ruosi membelai kepala Kian Lici, melihat noda darah dan luka di tubuh Kian Lici, dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, Siaohong, aku membuatmu dalam masalah. Kian Lici menggelengkan kepalanya, seolah berkata, itu bukan salahmu, dan pada saat yang sama, itu juga menjilat pipi tua An Ruosi dengan surat ular, dan mengeluarkan raungan yang dalam. Jangan marah, ini takdirku. Seorang Ruosi mengelus kepala Kian Lici, dan berkata, Hong kecil, apakah kamu bersedia tinggal bersamaku selamanya? Kian Lici mengangguk. Baiklah, aku tahu bahwa tidak peduli jam berapa, kamu tidak akan pernah meninggalkanku. Mata seorang Ruosi menunjukkan rasa bersalah, dan kemudian, kilasan kekejaman muncul. Rata. Seorang Ruosi menggunakan seluruh kekuatannya, untuk memukul keras Tian Linggai milik Kian Lici, dengan telapak tangannya. Kian Li bergidik kelanjang, menatap An Ruosi tanpa sedikitpun kebencian di matanya. Air mata mengalir dari sudut mata An Ruosi, dan dia menjelaskan kepada Kian Lici, kamu telah melihat situasinya, kita semua akan mati hari ini. Kamu terpisah, aku tidak bisa membiarkanmu mati. Mereka membunuhmu. Kamu adalah saudaraku, jika kamu mati, kamu hanya bisa mati di tanganku, aku ingin melindungi seluruh tubuhmu. Xiao Hong, maafkan aku. Jika ada akhirat, maka kuharap, kita masih bisa menjadi saudara yang baik di kehidupan selanjutnya, dan kita bisa melawan dunia bersama, seperti untuk kehidupan ini. Sebut saja sehari. Setelah An Ruosi selesai berbicara, dua garis air mata mengalir di sudut matanya. Meskipun Kian Lici adalah monster, di hati An Ruosi, Kian Lici adalah saudara terbaiknya. Jika itu bukan pilihan terakhir, bagaimana dia bisa secara pribadi menyelesaikan saudaranya? Dia melakukan ini hanya dengan satu tujuan, yaitu menjaga seluruh tubuh untuk Kian Lici. Kian Lici mengangkat kepalanya dengan susah payah, menjilat air mata dari sudut mata An Ruosi dengan huruf ular, matanya lembut, lalu dia meletakkan kepalanya di depan kaki An Ruosi, dan perlahan menutup matanya. Telapak tangan Ruosi sebelumnya menghancurkan semangat primordialnya. Setelah Kian Lici meninggal, An Ruosi menatap Kian Lici untuk waktu yang lama sebelum menatap Yekiu. Silakan, aku akan memberimu kesempatan terakhir untuk bertarung, kata Yekiu Lang. Seorang Ruosi tidak bergerak dan berkata dengan tenang, sejak saya debut, saya tidak pernah gagal. Hanya ketika saya bertemu dengan Anda hari ini, saya mengerti apa itu gunung di balik gunung, dan saya menyadari apa itu keputusasaan. Ye Changsheng, saya akui bahwa Anda lebih kuat dari saya. Faktanya, di dunia sekarang ini, hanya ada sedikit orang yang setingkat dengan lawan Anda. Bab 3750 Kian Lici juga mengambil kesempatan ini untuk kembali ke An Ruosi. Seorang Ruosi membelai kepala Kian Lici, melihat noda darah dan luka di tubuh Kian Lici, dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, Siaohong, aku membuatmu dalam masalah. Kian Lici menggelengkan kepalanya, seolah berkata, itu bukan salahmu, dan pada saat yang sama, itu juga menjilat pipi tua An Ruosi dengan surat ular, dan mengeluarkan raungan yang dalam. Jangan marah, ini takdirku. Seorang Ruosi mengelus kepala Kian Lici, dan berkata, Hong kecil, apakah kamu bersedia tinggal bersamaku selamanya? Kian Lici mengangguk. Baiklah, aku tahu bahwa tidak peduli jam berapa, kamu tidak akan pernah meninggalkanku. Mata seorang Ruosi menunjukkan rasa bersalah, dan kemudian, kilasan kekejaman muncul. Rata. Seorang Ruosi menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul keras Tian Linggai milik Kian Lici dengan telapak tangannya. Kian Li bergidik kelanjang, menatap An Ruosi tanpa sedikitpun kebencian di matanya. Air mata mengalir dari sudut mata An Ruosi, dan dia menjelaskan kepada Kian Lici, kamu telah melihat situasinya, kita semua akan mati hari ini. Kamu terpisah, aku tidak bisa membiarkanmu mati. Mereka membunuhmu. Kamu adalah saudaraku, jika kamu mati, kamu hanya bisa mati di tanganku, aku ingin melindungi seluruh tubuhmu. Xiao Hong, maafkan aku. Jika ada akhirat, maka kuharap, kita masih bisa menjadi saudara yang baik di kehidupan selanjutnya, dan kita bisa melawan dunia bersama, seperti untuk kehidupan ini, sebut saja sehari. Setelah An Ruosi selesai berbicara, dua garis air mata mengalir di sudut matanya. Meskipun Kian Lici adalah monster, di hati An Ruosi, Kian Lici adalah saudara terbaiknya. Jika itu bukan pilihan terakhir, bagaimana dia bisa secara pribadi menyelesaikan saudaranya? Dia melakukan ini hanya dengan satu tujuan, yaitu menjaga seluruh tubuh untuk Kian Lici. Kian Lici mengangkat kepalanya dengan susah payah, menjilat air mata dari sudut mata An Ruosi dengan huruf ular, matanya lembut, lalu dia meletakkan kepalanya di depan kaki An Ruosi, dan perlahan menutup matanya. Telapak tangan Ruosi sebelumnya menghancurkan semangat primordialnya. Setelah Kian Lici meninggal, An Ruosi menatap Kian Lici untuk waktu yang lama sebelum menatap Ye Kiu. Silakan, aku akan memberimu kesempatan terakhir untuk bertarung, kata Ye Kiu Lang. Seorang Ruosi tidak bergerak, dan berkata dengan tenang, sejak saya debut, saya tidak pernah gagal. Hanya ketika saya bertemu dengan Anda hari ini, saya mengerti apa itu gunung di balik gunung, dan saya menyadari apa itu keputusasaan. Ye Changsheng, saya akui bahwa Anda lebih kuat dari saya. Faktanya, di dunia sekarang ini, hanya ada sedikit orang yang setingkat dengan lawan Anda. Bab 3751 Saya yakin dalam pertempuran ini, seorang Ruosi berhenti sejenak. Sebelum berkata, Ye Changsheng, saya punya permintaan. Katakan, kata Ye Kiu. Seorang duo mengistirahatkan tinjunya, membungkuk pada Ye Kiu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ye Changsheng, tolong beri aku tumpangan. Saat An Ruosi mengatakan ini, penonton terkejut. Apa? An Ruosi meminta kematian? Tidak bisa dipercaya. Aku tidak menyangka Ye Changsheng akan mendorong An Ruosi ke titik ini. Wei Wuji sangat marah hingga wajahnya berubah pucat, dan dia mengutuk An Ruosi dalam mulutnya. Jantung Putra Agung dari Sekte Butian, sebenarnya memohon kematian, itu benar-benar mempermalukan Sekte Butian. Jika aku jadi kamu, aku lebih baik mati dalam pertempuran daripada meminta kematian. Sampah Wei Wuji marah. Ada alasan lain, jika An Ruosi tidak meminta kematian dan terus bekerja keras, mungkin dia masih bisa melukai Ye Kiu. Meskipun kemungkinan ini sangat rendah, jika An Ruosi benar-benar berhasil, maka Wei Wuji akan memiliki kesempatan untuk membunuh Ye Kiu Ye Kiu. Tapi sekarang, An Ruosi ingin mati sendiri, dan Wei Wuji tidak memiliki bantuan terakhir. Dengan kata lain, ketika An Ruosi meninggal, dia harus menghadapi niat membunuh Ye Kiu. Sebagai putra suci dari Sekte Butian, setelah pukulan sekecil itu, dia menjadi putus asa dan benar-benar putus asa. Bahkan jika dia tidak mati hari ini, dia tidak akan menjadi senjata yang hebat di masa depan. Wei Wuji masih marah, dan terus memarahi An Ruosi di dalam hatinya. Ye Kiu sedikit terkejut, dia tidak menyangka An Ruosi memiliki permintaan seperti itu, dan kemudian, pancaran penghargaan muncul di matanya. Dalam menghadapi kematian, menjadi begitu tenang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Selain itu, yang dilakukan An Ruosi adalah untuk melindungi harga dirinya yang terakhir. Namun, Ye Kiu tidak memiliki simpati sedikitpun di hatinya. Dunia pemahaman memperhatikan hukum rimba, dan yang kuat akan memangsa yang lemah siapapun yang memiliki tinju keras adalah raja. Terlebih lagi, saat berhadapan dengan musuh, entah kamu yang mati atau aku yang mati. Jika dia tidak menghancurkan An Ruosi di setiap aspek hari ini, dia akan mati di sini. Bahkan Taoise Chang Mei, Mo Tianji, dan Linda Yao akan mati bersama di sini. An Ruosi, aku akan membantumu. Setelah Ye Kiu selesai berbicara, dia mengangkat tinjunya. Terima kasih.